PIK 2 merupakan kawasan kota mandiri yang modern dengan hadirnya berbagai macam fasilitas yang super lengkap. Sebagai kota baru, PIK 2 akan menjadi Green City dengan hadirnya berbagai macam penghijauan agar mendapatkan keseimbangan dan kenyamanan dari semua penghuni dan lingkungan. Oleh karena itu, akan banyak penghijauan yang dilakukan di PIK 2, salah satunya dengan cara menciptakan iklim mikro di PIK 2. Kira-kira seperti apa ya? Untuk itu yuk kita lihat talk show mengenai Tropical Lowland berikut ini. Kali ini kita akan membawakan satu tema judulnya Tropical Lowland Landscape. Jadi kayak di PIK ini kan berada di wilayah tepi pantai. Jadi ini salah satu tipikalnya. Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lowland rainforest ini adalah salah satu karakter yang kita miliki ada di sini. Nah selain dari hutan hujan rendah, dataran rendah, kita juga memiliki mangrove. Ya seperti yang Bapak Ibu baca di sini, ya bisa dibaca bahwa mangrove ini memiliki fungsi ekologis yang sangat baik. Dan seperti yang kita tahu bahwa di PIK ini, mangrove ini terpreserve dan kita konservasikan bahkan kita growing more and more. Karena mereka memiliki banyak sekali fungsi seperti yang tertera di sini. Related dengan perkembangan kota yang sangat tinggi, kemudian kita lihat juga ada global warming. Banyak sekali kota-kota di dunia ini ada dari Columbia, ada di Paris, Seoul, dan Sydney. Ini memberikan cara tersendiri untuk mengantisipi perubahan-perubahan iklim yang terjadi. So, they call it like a passive pooling. Dan yang terakhir ini saya bawakan apa yang ada di PIK. They preserve about 50 hectares yang kita sebut dengan greenbelt. Dan itu akan kita activate. Rencananya di 2024, kalau sekarang ini masih jadi ruang terbuka hijau. Banyak sekali cara-cara yang dijadikan passive pooling ini untuk menciptakan iklim mikro satu tempat atau satu kawasan. Even sometimes kita tidak hanya bekerja atau melakukan relasi dengan hijau, seperti yang di Australia ini justru dengan material-material baru yang bisa meresap panas yang dari matahari itu supaya tidak menjadi satu radiasi tertentu. Apa yang terjadi di pembangunan-pembangunan yang berada di daerah lowland tropical seperti daerah PIK ini merupakan daerah yang one of the best. Kenapa? Karena tempatnya memang bagus nearby the ocean. Jadi kalau orang-orang pergi ke pantai itu kan pengennya melihat apa itu? Sunset. Kemanapun orang itu nyarinya air, pengen lihat sunset gitu. Kita bisa lihat di sini setiap hari yang ada di PIK. Ini saya coba dari green element yang kita coba blow up, dari biodiversity, carbon emission, waste generation. Bagaimana dari fungsi ekologi dengan human welfare itu harus ada relation. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia yang bisa menjadi ekologi yang paling aktif itu harus bisa mengerti tentang kebutuhan surrounding kita. Ini salah satu kelebihan bahwa tadi kalau tropical rainforest itu di seluruh dunia memberikan kontribusi about 30% oksigen yang ada di dunia. Ternyata 70%nya itu ada di laut. Dan kalau kita melihat, ternyata Indonesia ini ada di segitiga koralnya dunia ini. Sehingga secara setiap harinya kita di pinggir pantai memiliki oksigen yang lebih baik daripada di tengah kota. Karena adanya angin laut dan juga angin darat yang konsisten berhembus setiap hari. Dan memang untuk membangun satu daerah kawasan seperti PIK ini bukannya suatu hal yang mudah tetapi bukan berbeda bisa. Seperti yang kita lihat di tempat ini, pembangunan terus terjadi, perkembangannya sangat baik, okupansinya juga terus bertambah. Jadi kami ingin menemukan kalian untuk bersama kami di PIK. Terima kasih.